Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kali ini kita kembali ke Liga Inggris dimana yang kita bahas kali ini adalah awal pekan ke-16 antara hasil pertandingan sebelumnya, inilah kelas main untuk sementara posisi pertama adalah Liverpool Epsi dengan 32 poin menyusul Hepperton dengan 29 poin kemudian adalah Leicester City dengan 28 poin selanjutnya ada Manchester United dengan 27 poin dan Tottenham Hotspur di peringkat 5 dengan 26 poin untuk posisi 5 besar masih terus terjadi pergantian klub yaitu bertahan dan turun peringkat kali ini menandakan sulitnya persaingan di Premier League musim ini dan beberapa klub raksasa Premier League lainnya seperti Manchester City tergeser ke peringkat 6 Chelsea FC masih di peringkat 8 serta Arsenal yang kembali turun ke peringkat 15 selanjutnya di zona degradasi posisi 18 ada Pulham posisi 19 ada West Bromwich Albion dan posisi terakhir ada Seville United selanjutnya untuk 5 pencinta gol terbanyak belum ada perubahan saat ini Mohamed Salah masih teratas dengan 13 gol kemudian di pemberi asis teratas juga masih dipegang oleh Riken dengan 10 asis dan inilah hasil pertandingan awal pekan ke-16 di Liga Inggris pertandingan pertama Crystal Palace berhadapan dengan Leicester City pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat yaitu 1-1 dengan pencinta gol sebagai berikut dengan hasil ini Leicester City naik ke peringkat 2 serta Crystal Palace juga naik ke peringkat 13 untuk kelas main sementara di pertandingan kedua Chelsea FC berhadapan dengan Aston Villa pertandingan ini juga berakhir dengan skor sama 1 dengan pencetak gol sebagai berikut dengan hasil ini Aston Villa dan Chelsea FC dapat tambahan 1 poin dan naik ke peringkat 5 dan 6 untuk kelas main sementara kemudian inilah jadwal pertandingan lanjutan dari pekan ke-16 di Liga Inggris dalam beberapa pertandingan lanjutan pekan ke-16 ini akan tersaji 4 pertandingan yang akan berlangsung pada waktu yang bersamaan yaitu pada 30 Desember 2020 pada pukul 1 pagi waktu Indonesia bagian barat antara lain Brighton & Hope Albion akan menjamu The Gunners Sirhampton akan berhadapan dengan West Ham United West Bromwich Albion akan berhadapan dengan Leeds United dan Burnley akan berhadapan dengan Seville United serta pertandingan spesial yaitu Manchester United akan menjamu Wolverhampton di Old Trafford pada 30 Desember 2020 pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian barat inilah info sepak bola Liga Inggris yang dapat admin sampaikan semoga info ini menghibur dan bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih